Hai Assalamualaikum teman-teman satu bila jumpa lagi di channel satu bila channel yang membahas tentang bila dan ketajaman buat yang belum tahu atau yang belum subscribe silahkan subscribe dulu diklik aja tombol merahnya jangan lupa diklik juga lonceng notifikasinya supaya kalau misalnya saya bikin video baru teman-teman bisa langsung dapat pemberitahuan dari YouTube Oke di video kali ini kita akan membahas tentang golok gacuan golok gacuan itu mungkin istilahnya seperti golok koleksi kita atau golok andalan kita yang siap untuk kita gunakan ketika proses penyembelian baik itu sehari-hari ataupun pada saat momentum idul kurban sebelum kita bahas tentang golok buat teman-teman yang suka kopi terutama kopi murni teman-teman harus cobain kopi pas Hai kopi pas ini kopi murni asli dari biji kopi tanpa campuran apapun yang saya punya ini Arabica Ciwi Dui Hai Nah jadi teman-teman kalau misalnya mau beli kopi di kopi pas ini bisa memilih banyak varian kopinya kemudian juga gilingannya bisa gilingan halus atau gilingan kasar atau gilingan medium Hai dan juga teman-teman selain bisa dapet kopi yang udah digiling bisa juga dapat biji kopinya jadi teman-teman langsung aja kalau misalnya minat dan tertarik langsung cek deskripsi disitu ada harga dan nomor WhatsApp Oke kita ngopi dulu langsung kita bahas golok yang jadi gacauan saya atau golok yang akan saya gunakan ketika proses penyembelihan idul berkurban tentunya di tahun ini ya tahun 2021 yang pertama adalah Hai golok tarisi Hai dari baja perwilis dengan kayu gagang dan sarung dari kayu gali asem jadi disini saya menyiapkan beberapa golok ya karena memang kurang lebih nanti eksekutornya itu ada tiga orang Hai sini saya dapat golok mungkin yang digunakan tiga satunya cadangan barangkali ada hal yang ya ada hal lain lah yang terjadi Hai ini adalah golok tarisi dari baja perwilis dilahnya Hai ini golok udah saya miliki semenjak tahun 2018 Hai jadi dari 2019 2020 dan sekarang 2021 masih setia menemani saya Hai Hai kayu gali asem pilihan bisa dilihat ini kayunya tua banget Hai ini kalau misalnya saya bikin lagi golok model kayak gini belum tentu dapet kayu yang model kayak gini Hai terlihat bilahnya Hai Oke ini bilahnya bening tapi agak-agak burem gitu ya ini salah satu eh bilah yang saya suka di saya enggak terlalu suka yang bening banget Hai tetes sedikit tes ketajaman hai 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 oke Hai ini yang pertama ini modelnya Bowie dan ini asli dari baja perwilis ya jadi jangan Hai Oke lanjut deh yang kedua Hai ini sama dari kayu gali asem juga yang ini bajanya berbeda karena ini dari baja modern dari baja Slepner A88 yang baru 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 kemarin kita review ya jadi semua bilah yang saya kenalin disini ini udah saya review jadi teman-teman bisa cek aja video saya yang lalu-lalu Hai jadi kalau ingin tahu lebih detailnya di cek aja Hai sama dari kayu gali asem Hai tapi bajanya baja Slepner A88 ini modelnya model candung ya kalau tadi modelnya model Bowie atau model pala lindung kalau ini model candung atau model ujung turun Hai ini sama gaya gali asem juga tapi bedanya kalau yang ini ini di istilahnya di glossy atau dibikin bening-bening tapi kalau ingin ini di natural jadi natural aja Hai saya rasa sih lebih cakep yang natural ya karena ketika digenggam juga dia enggak licin Hai kalau ini agak licin Hai model candung bila A88 Hai atau slipner Hai Oke ini yang kedua Hai yang ketiga Hai yang ketiga ini sama dari baja A88 juga tapi bentuknya pisau ini pisau sembelih baja Slepner A88 Hai kalau tadi yang candung itu yang willis itu panjangnya 29 cm kemudian yang candung itu 27 cm Nah kalau yang ini ini panjangnya 25 cm Hai saya rasa dari sekian banyak bila ini yang paling tajam tuh yang ini kenapa karena bentuk bilang ini bener-bener flat jadi kalau temen-temen ngerasain ini dari punggung sampai ke perut itu betul-betul berbentuk rupi Hai ini sangat-sangat tajam banget nancep banget ketika melakukan saya tanpa hai 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 dan ini saya kasih grip raket karena ini gagangnya licin ya jadi Hai supaya lebih nyaman digenggam Hai selipner A88 kalau ini buatan tanggerang Hai kalau tadi buatan tarisi dua-duanya Hai insyaallah nanti kita gunakan yang ini mudah-mudahan lancar ketika penyembelian yang ketiga ini ketiga yang keempat Hai nah ini yang paling baru Hai pisau Victorinox 23 cm ini juga udah kita review reviewnya temen-temen bisa tonton aja cek di video saya ini Hai Victorinox 23 cm Hai model lurus Hai dan saya suka banget dengan pisau kalau seperti ini karena ini tipis ya tipis kemudian juga ringan sangat nyaman kalau melakukan penyembelian dengan teknik tarik panjangnya juga ideal 23 cm jadi nggak takut kependekan kalau ketemu sapi gede pun Insyaallah siap untuk penyembelian ini udah saya asah sampai grid paling halus ya saya ingin memaksimalkan ketajamannya dan memaksimalkan tingkat kehalusannya dan memang dari sisi ketajaman ini bagus banget ya kalau baja baja pabrikan bukan berarti saya nggak suka baja lokal ya kan berarti saya nggak suka pisau buatan lokal tapi memang baja pabrikan ini karakternya beda atau pisau pabrikan ini karakternya beda ini tajamnya itu sangat menggigit Hai jadi istilahnya menggigit ketika melakukan robekan itu langsung ngacep ke dalam dan mengasahnya pun mudah saya pak ngasah pakai batu asahan cepet tajam pakai honing stick aja cepet tajam dan ini salah satu kelebihan dari pisau pabrikan Hai dan ini juga tahan karat jadi kalau misalnya menyebeli kena darah tinggal dicuci aja selesai beda dengan baja wilis ya kalau baja wilis itu harus ada perawatan khususnya supaya menghilangkan noda darah pada bilah setelah penyembelian Hai Oke mungkin yang akan saya gunakan yang ini ya jadi sisanya mungkin cadangan biasanya mungkin kalau ketemu sapi yang besar kita belum siap pakai pisau pendek atau bisa pendek kita akan gunakan yang lebih panjang jadi ide seperti itu atau misalnya ketika proses penyembelian posisi sapinya kurang enak kalau pakai bilah panjang kita gunakan bilah yang pendek jadi bilah dari yang panjang sampai yang pendek harus kita persiapkan karena apa karena penyembelian ini tanggung jawab kita semua jadi harus kita persiapkan secara matang tanggung jawab penyembeli halal Oke itulah Hai apa ya info mungkin sedikit info dari saya tentang bilah-bilah yang saya miliki jadi buat temen-temen jangan salah persepsi ini bukan pamer atau gaya-gayaan ini hanya sekedar informasi tentang apa yang saya tahu dan apa yang saya miliki Hai Oke cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di like videonya di share yang belum subscribe subscribe dulu mudah-mudahan video ini buat bermanfaat buat semuanya Oke cukup sekian sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum hai 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 hai